Pertama, Buya Karni saya ingin mulai dengan tadi pembukaan Buya Karni tentang Abraham Lincoln dan William Henry Seward. Memang itu menjadi salah satu contoh peristiwa bersejarah dari Amerika Serikat yang disampaikan Pak Prabowo dalam pidato beliau di Hambalang untuk menggambarkan langkah politik yang harus beliau lakukan dan beliau sampaikan kepada seluruh kader Gerindra pada saat itu yang berkumpul di Hambalang. Ada dua hal pemaknaan dari sikap Abraham Lincoln dengan William Henry Seward yang awalnya itu berkompetisi sangat keras, bahkan saling benci seorang Henry Seward atau William Henry Seward yang lebih senior dibandingkan dengan Abraham Lincoln itu bahkan pernah saling memaki. Kemudian pada satu kesempatan ketika Abraham menang, Abraham mengajak Henry Seward untuk bergabung. Dalam buku Team of Rivals itu diceritakan dengan apik. Ada dua hal yang perlu dimaknai dalam cerita itu. Pertama adalah ada kompetisi di situ, ada upaya untuk menyatukan perbedaan, ada kolaborasi di situ, ada kerjasama di tengah perbedaan yang luar biasa. Itu yang kemudian disebut dengan judul buku yang ditulis itu sebagai Team of Rivals. Dalam kearifan budaya kita, kita sebut sebagai gotong royong. Jadi gotong royong di tengah kompetisi yang awalnya begitu keras, kemudian bergotong royong untuk bekerja bersama di tengah ada ancaman yang serius misalnya. Nah kenapa kemudian sikap politik ini harus ditempuh oleh Pak Prabowo? Saya ingin jelaskan pertama adalah politik yang dikedepankan oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra tentu adalah politik gagasan. Ketika kompetisi sudah selesai, MK sudah memutuskan keputusannya, kemudian ada komunikasi politik di antara partai koalisi adil dan makmur, kemudian ada komunikasi politik dalam langkah rekonsiliasi dengan koalisi Pak Jokowi. Kemudian disitulah Pak Prabowo sebenarnya setelah kompetisi, ibaratnya ketika kompetisi beliau tentu tujuan utamanya adalah ingin berkontribusi buat bangsa dan negara di posisi sebagai presiden. Kemudian beliau kalah dan dikalahkan, kemudian harus masuk pada upaya berkontribusi pada bangsa dan negara. Sebaik itu dalam posisi sebagai mitra kritis atau oposisi maupun sebagai mitra internal pemerintah atau masuk bersama-sama mengelola pemerintahan. Nah, beliau masuk dengan pendekatan gagasan apa yang menjadi concern Pak Prabowo selama ini terhadap pembangunan Indonesia. Oleh sebab itu ketika bertemu dengan Bu Megawati, dengan tokoh-tokoh lainnya termasuk dengan Pak Jokowi, yang pertama kali yang beliau sampaikan adalah beberapa tantangan yang akan kita hadapi dalam waktu ke depan. Misalnya ada tantangan krisis global yang luar biasa yang dipastikan akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Ada potensi disintegrasi misalnya terkait dengan Papua dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kemudian Pak Prabowo menyampaikan dua pendekatan dokumen, kami sebut dokumen yang beliau sampaikan langsung kepada Pak Jokowi dan juga kepada Bu Megawati. Yang satu adalah dokumen tentang dorongan besar ekonomi Indonesia, satu lagi adalah terkait dengan jalan untuk menyelesaikan permasalahan Papua. Nah, itu disampaikan sebagai gagasan, sebagai kekhawatiran beliau. Beliau selalu menjubut, apa namanya, Gerindra bukan sekedar partai nasionalis, tapi Gerindra adalah partai patriotik, harus dinaikkan levelnya, kira-kira begitu. Nah, gagasan ini disampaikan kepada setiap tokoh yang ditemui oleh Pak Prabowo, termasuk kepada Bang Surya Paloh ketika ketemu. Selalu ini yang selalu dibicarakan. Tidak satu pun pembicaraan Pak Prabowo kepada tokoh-tokoh tersebut terkait dengan minta jabatan kabinet, minta menteri dan sebagainya. Nah, itu disampaikan. Dan selanjutnya tentu kami selalu sampaikan apakah Pak Jokowi membutuhkan Pak Prabowo di dalam pemerintahan atau di luar, ya silahkan. Nah, yang ingin disampaikan Pak Prabowo adalah kami ingin berkontribusi bareng-bareng. Ini loh konsepsi kami, apakah ini mau digunakan atau tidak ya, tidak ada masalah. Karena ada keprihatinan yang luar biasa. Namun ternyata kan memang Pak Jokowi, Ibu Mega, kemudian welcoming agar Partai Gerindra, khususnya Pak Prabowo bersama-sama membantu Presiden Jokowi. Akhirnya Pak Prabowo kemarin seperti kita dengarkan bersama-sama memutuskan untuk membantu Pak Jokowi. Tapi perlu diingat Pak Prabowo sama sekali tidak meminta dalam konteks minta jatah menteri dan sebagainya. Yang beliau terima itu adalah menteri di mana beliau memang punya kapasitas di situ. Bahkan dalam bahasa Pak Prabowo begini, kalau diberikan 10 menteri saja, tapi kemudian itu bukan kapasitasnya Partai Gerindra dan Partai Gerindra tidak punya kemampuan untuk menangannya itu, maka Partai Gerindra akan mundur dan tidak bersedia. Namun karena kemudian yang dimintakan oleh Pak Jokowi itu adalah pertahanan dan keamanan, serta bagian lain yang memang menjadi konsen Partai Gerindra, maka Pak Prabowo memutuskan untuk menerima itu. Kenapa? Karena pertahanan dan keamanan dalam hal ini, ketika Pak Prabowo menjadi menteri pertahanan, karena itu adalah ekspertasi beliau, karena itu adalah memang kapasitas beliau di situ, maka Pak Prabowo ingin berkontribusi melalui itu. Beliau ingin membuktikan 10 tahun menjadi oposisi, tentu sudah tahu rasanya bagaimana menjadi oposisi, beliau tidak bisa mengimplementasikan secara langsung apa yang beliau pikirkan dan apa yang beliau ingin lakukan. Nah ketika sekarang ada kesempatan kemudian dipercaya dan diajak untuk menangani masalah yang dimana beliau punya ekspertasi khusus, di sisi lain memang itu selalu menjadi keprihatinannya. Kalau kita lihat tadi debat yang ditayangkan ILC itu selalu, beliau sangat emosional ketika bicara tentang pertahanan dan keamanan kita yang memang lemah. Oleh sebab itu ketika itu yang harus ditangani beliau, beliau bersemangat dan ini bisa menjadi jalan beliau di saat-saat momentum ini untuk memperbaiki yang memang selama ini menjadi kritik beliau terhadap pemerintah. Jadi ini bukan sekedar tentang minta jatah menteri atau diberikan jatah menteri, tapi memang itu adalah ekspertasi dari Pak Prabowo sendiri. Yang berikutnya... Saya dengar tawarannya di menteri itu yang duluan sebelum pertemuan di MRT. Setelah itu baru Prabowo mau ketemu dengan Pak Jokowi. Belum, jadi sama sekali tidak ada pembicaraan itu bahkan setiap pembicaraan di MRT, kemudian pembicaraan dengan Bu Megawati. Tidak ada pembicaraan, tapi ada pesan bahwa ditawarin jadi Menteri Pertahanan. Belum, belum ada. Itu baru muncul ketika pertemuan kedua dengan Pak Jokowi. Jadi pertemuan kedua disitulah Pak Jokowi menyampaikan, kalau begitu gagasan yang Pak Prabowo sampaikan ya silahkan dilaksanakan, bisa tidak kira-kira begitu. Jadi baru di pertemuan kedua itu Pak Jokowi bicara secara langsung. Nah kemudian Bang Karni saya ingin menjawab beberapa kritik. Pertama, kami sangat memahami kekecewaan para pendukung misalnya, ketika Pak Prabowo memutuskan membantu Pak Jokowi dari dalam, bukan membantu sebagai oposisi seperti PKS, mungkin PAN, mungkin Demokrat. Ketika memutuskan itu tentu Pak Prabowo paham betul ada kecewaan yang luar biasa memuncah di tengah para pendukung. Pak Prabowo selalu bilang begini, banyak hal yang kita ketahui tapi tidak bisa kita terangkan. Ini yang disebut sebagai blessing of unknowing dari masyarakat. Tetapi harus dipahami misalnya Andi Gium yang mengatakan leaden is listen. Itu bukan sekedar tentang kepemilikan harta yang sedikit dari seorang pemimpin. Tapi memang banyak hal yang diketahui oleh pemimpin tapi tidak kemudian bisa diungkapkan. Itu adalah penderitaan. Dan itu yang sekarang tentu harus diterima Pak Prabowo ketika dihujat, kemudian dikritik, bahkan ada kritik yang luar biasa keras. Sama sekali tidak ada sikap marah, bahkan Pak Prabowo terbuka dengan dialektika yang panjang terkait dengan kritik-kritik para pendukung, termasuk kritik-kritik yang dialamatkan oleh para pendukung Pak Jokowi. Jadi ada yang menyebutkan Pak Prabowo akan menjadi duri dalam daging dan sebagainya. Nah kalau setiap orang itu memahami track record Pak Prabowo selama ini, misalnya beliau nyaris dan selalu, sebutlah begitu bukan nyaris, dan selalu konsisten dengan pimpinan yang memimpin beliau. Tidak ada sama sekali Pak Prabowo menelikung di tengah jalan, menghianati teman dan sebagainya. Saya pikir 10 tahun berkoalisi, Pak Prabowo tidak pernah meninggalkan teman. Yang ada beliau ditinggalkan. Pak Prabowo saya pikir dalam sejarah politiknya tidak pernah menipu teman. Yang ada adalah beliau ditipu temannya. Jadi dalam hal ini kami sangat pahami dan terima semua kritik dari para pendukung, tapi kita lihat sama-sama apa yang bisa dilakukan Pak Prabowo panjang 5 tahun ke depan dan sejarah dan waktu yang akan membuktikan. Di bagian yang terakhir, Bang Karni atau Buya Karni ada juga yang mengkritik, ini Pak Prabowo marwahnya akan turun ketika beliau terima tawaran Pak Jokowi menjadi menteri. Pak Prabowo jawab, ini bukan terkait dengan marwah seorang Prabowo secara pribadi, ini marwah Indonesia. bagi beliau ketika Pak Prabowo bisa membantu Pak Jokowi lebih baik dan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah 5 tahun ke depan, itu akan membantu membangkitkan marwah Indonesia khususnya di pertahanan dan keamanan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan Buya Karni. Terima kasih. Ternyata beda posisi duduk mengubah gaya bicara. Daniel saya kenal, biasanya terbuka, candid, tiba-tiba jadi diplomat gitu lah. Tidak perlu panjang lebar. Saya nambahin aja, saya kenal Mas Prabowo. Mereka jadi pengamat saya semuanya jadinya. Bang Rijal, Bang Rijal saya nambahin ya, saya nambahin. Ini ada yang terancam nih. Alemoktara ngabelin terancam, Mama Daniel. Saya, apa namanya nih, kenal Mas Prabowo setahun terakhir secara intensif. kesannya itu galak, ya kan, brutal gitu. Tapi hari-hari ternyata dia sangat soft hearted. Sangat lemah hati. Dalam pengertian baik, cepat memaafkan orang. Orang yang maki-maki dia, ada general senior, maki dia, sakit jiwa, eh, malah jadi bayan gitu. Jadi, nunjukin memang karakternya, he is a gentleman. Bahwa dia, passion dia pertahanan, memang dari dulu itu. Karena kalau nggak, jadi Menteri Pak Daniel, lebih bagus di luar aja. Ya, jadi Daniel, walaupun di dalam, teteplah candid, janganlah jadi diplomat. saya mau tanya satu. Iya, Bang Arni. Sebagai, teman setikar, seketiduran, seilir dan sebudik, dengan PKS, ada nggak, pamit kepada PKS? saya cerita, Bang Arni sedikit. Jadi, sebelum, apa, sebelum ketemu dengan, semua tokoh, enggak, justru ketika, sebelum keliling dengan, tokoh-tokoh partai politik itu, Pak Prabowo itu ketemu dengan, Ustadz Salim. Ustadz Salim, kemudian, Pak Saibul Iman, bahkan saya buka rahasia, malam ini saja, Pak Saibul Iman, ke Kertanegara. Saya tadi meninggalkan, Pak Saibul Iman, dan teman-teman PKS, yang bersilaturahim. Jadi, kemarin, minggu yang lalu, itu bersilaturahim, dengan Ustadz Salim, bicara bahwasannya, keputusan politik, dari Pak Prabowo itu, seperti ini, kemudian, ini tidak akan memutus, silaturahim, tentu kita akan, banyak berbeda, tapi kemudian, ya tentu silaturahim, tidak boleh diputus. Nah, kemudian, hari ini, Pak Saibul Iman, dan Sekjen, PKS juga, ketemu di Kertanegara, bicara hal yang serupa. Jadi, saya pikir, ini masalah, sikap politik yang, berbeda, tapi tidak kemudian, memutuskan silaturahim, sama sekali. Tidak, maksud saya, bukan silaturahim, etika politiknya, tentu harus pamit, dengan koalisi kita. Oh iya, kami sudah pamit, sejak awal. Pak Prabowo kan, tahu persis, karena beliau, sudah pernah merasakan, ditinggal, tiba-tiba, oleh koalisi, di KMP dulu. Jadi, beliau juga, tidak ingin melakukan, hal yang serupa, terhadap teman koalisinya. Oleh sebab itu, sejak awal, Pak Prabowo, komunikasi dengan PKS, sebelum melakukan, langkah, silaturahim, dengan, tokoh-tokoh partai yang lain, itu didatangi PKS. Bahkan, itu didatangi Pak Amin, Pak Amin terus berkomunikasi, dengan Pak Prabowo. Jadi, sama sekali, Pak Prabowo, tidak pernah, meninggalkan, bahkan tidak pamit. Beliau, kalau terkait dengan, Fatsun-Fatsun seperti itu, beliau pahami banget. Misalnya, saya berikan contoh, ketika dengan, Bang Surya, Bang Surya pengen, oke, Bang Surya yang pengen datang, misalnya, berencana datang ke Ketan Negara, tapi Pak Prabowo, tidak mau, beliau yang akan datangi. Karena itu terkait, dengan Fatsun beliau, misalnya, dengan, dengan para, tokoh-tokoh partai yang lain. Saya nanya itu, kenapa, Bang Nasir Dijabil, tadi, seperti kata, Pak Riza Rabli, sedih banget, gitulah. Seolah-olah, tinggal tanpa pesan. Kadang-kadang, memang, ada komunikasi terputus, antara elit, elit yang paling atas, dengan Bang Nasir, mungkin itu. Sama dengan, Bang Fahri yang terputus, dengan, yang lain, kira-kira gitu. Pak Mirza.